Pemusaha bertempat di MTS Muhammadiyah Wuring, MDMC Sika berkoordinasi dengan Puskas Mas Hulomarang melakukan kegiatan pengobatan gratis kepada warga desa Nangahure Sika, Nusa Tenggara Timur. 76 warga desa Nangahure terdaftar sebagai peserta pengobatan gratis yang digagas oleh MDMC Sika dari mulai anak-anak hingga ke peserta yang berusia lanjut. Alhamdulillah, kegiatan ini berhasil terlaksana karena kontribusi dari berbagai pihak untuk mengimplementasikan One Muhammadiyah One Respon dan MDMC Sika berkoordinasi bersama PDMC Sika, PCM Wuring, IPMMA Muhammadiyah Wuring, dan juga dari Puskas Mas Hulomarang turut ikut berkontribusi. Selamat siang, menjelang sore kami dari MDMC Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur melaksanakan kegiatan yang ketiga kali untuk MDMC Kabupaten Sika. Terutama di bidang kesehatan, saya sebagai ketua divisi kesehatan mengadakan kegiatan bersama teman-teman MDMC Sika yaitu pengobatan gratis di Nanghure Lembah Kabupaten Sika. Alhamdulillah, kegiatan pada pagi sampai siang hari ini berjalan dengan lancar dan damai. Alhamdulillah, antusias warganya sangat-sangat luar biasa pada kesempatan kali ini dari Nanghure Lembah maupun Nanghure Bukit. Kegiatan ini disupport oleh BKKBN dan Puskas Mas Hulomarang. Sebagai saya, sebagai ketua panitia, mengucapkan berlimpah-limpah terima kasih kepada Kepala BKKBN Dr. Bernanida dan Kepala Puskas Mas Hulomarang Dr. Gigi Nur untuk partisipasi waktu dan materi yang telah diberikan kepada kami. Mudah-mudahan kegiatan ini kami akan berlanjut mungkin bulan depan atau 2-3 bulan sekali yang akan kami lakukan. Kegiatan ini juga untuk melatih teman-teman MDMC untuk bergerak suatu saat apabila terjadi suatu bencana yang ada di Kabupaten Sika maupun di Nusa Tenggara Timur. MDMC akan menjadi garda terdepan untuk mengambil ahli atau menjadi bagian dalam pelaksanaan atau penanggulangan bencana yang ada di Kabupaten Sika maupun di Nusa Tenggara Timur. Sekalian juga untuk mengenal kepada masyarakat di kalayak umum bahwa MDMC Sika ada di Nusa Tenggara Timur terutamanya di Kabupaten Sika. Itu yang perlu saya sampaikan. Mohon dukungan dari teman-teman sekalian terutama MDMC Pusat dan MDMC Jajaran Provinsi maupun Kabupaten. Sukses selalu kami MDMC K relawan tangguh tanggap tangkas. Beragam suku dan agama beragam pula penyakitnya. Begitulah yang terpantau dalam kegiatan hari ini berbagai keluhan penyakit yang diterima dokter Mdan selaku dokter pelaksana kegiatan pengobatan gratis mulai dari demam, gula darah, kolesterol, sakit mata, mah, dan berbagai jenis penyakit lainnya terekam dalam laporan medis dokter Mdan. Tantusiasme masyarakat setempat terhadap kegiatan yang digagas MDMC Sika ini sangat tinggi. Alhamdulillah kami masyarakat Nengahure Lembah khususnya, Bukit juga, dengan adanya kegiatan ini, ini sangat membantu masyarakat dalam pengobatan karena memang banyak masyarakat yang kurang paham tentang pengobatan. Makanya dengan adanya acara ini, pengobatan gratis ini, ini dapat menyerap daripada masyarakat untuk secara gratis berobat di acara ini, yaitu pengobatan gratis yang dipersyukuri oleh MDMC. Kami bersyukur sekali dengan adanya kegiatan seperti ini. Mudah-mudahan bisa membantu masyarakat dan bisa menyelesaikan masalah penyakit di masyarakat, khususnya Nengahure Lembah. Tidak lupa pula dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional ikut berpartisipasi dalam kegiatan dengan memberikan sosialisasi tentang kasus yang sering terjadi di masyarakat, yakni pernikahan di bawah umur kepada remaja desa Nengahure. Antusiasme dari para remaja desa Nengahure terbilang bagus yang rata-rata para peserta sosialisasi adalah para pelajar DMTS Muhammadiyah Wuring dan MA Muhammadiyah Nengahure. Tim TVMU memberitakan. Nanti kita lihat kan perbedaannya. Kalau jenis kelas...